assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya bagikan tutorial install geocamp di redmi 7a ya guys ini langsung saja kita tunjukkan ini hp nya benar benar redmi 7a ya guys redmi 7a miui 11 android 9 jadi ini adalah benar benar redmi 7a ya guys redmi 7a ini kamera hp nya sudah aktif dari bawaan pabrik jadi kita tidak perlu enable kamera ap2 cuma sayangnya untuk redmi 7a ini 7a ini termasuk os nya 32 bit jadi belum support untuk install mode malam kalau mau install mode malam itu wajib pakai custom room yaitu UBL dulu pasang TWRP kemudian nanti diganti fork atau atau ganti room yang 64 bit kalau mau install geocamp yang mode malam tapi ini saya sudah install geocamp 32 bit yang terbaru dan terbaik ini ya guys dan ini bisa digunakan di redmi 8a 8a pro redmi 9a pokoknya yang tipe aa dan semua hp yang ber os 32 bit sekarang coba kita berbandingkan sama kamera biasa ya guys ini ini menggunakan kamera biasa hasilnya begini sekarang kita menggunakan geocamp untuk settingannya ini nanti langsung saja settingannya tidak usah di uah-uah ini sudah otomatis settingannya sudah otomatis jadi tidak perlu nyetting kita cukup aktifkan saja HDR sama ini ya guys ini nanti kita baca aja guys coba sekarang kita buat contoh dan hasilnya mantap ini ya guys hasilnya guys antara kamera asli sama geocamp memang seharusnya ini harus benar-benar fokus kalau fokus nanti hasilnya bagus ini masih loading kita tunggu dulu sampai bisa jadi airnya selesai wow hasilnya mantap ini langitnya apa awannya bisa sampai kelihatan disini ada mode foto spare ini fungsinya buat foto tiga dimensi sebentar ini agak memang agak full internalnya jadi kita matikan dulu mungkin ini terlalu banyak yang kita buka jadi berat nanti untuk linknya saya letakkan di bawah deskripsi video sekarang kita coba foto spare internetnya kita matikan dulu tidak kuat ini mungkin HDI-nya kita matikan dulu ini memang kepanu internanya agak full jadi tadi sudah saya coba bisa kok guys buat pan ano ini ya buat foto yang kita matikan dulu aja semuanya kita coba lagi postpart nya usahakan nanti internalnya bisa ya guys internalnya masih banyak ya biar nanti semuanya bisa digunakan jadi usahakan nanti ini buat video juga bisa sekarang coba kita coba buat foto bunga nanti kita buat kebandingan sekarang yang pertama kita buat foto kamera asli ini untuk kamera aslinya sekarang kita gunakan yang gigam jangan lupa diaktifkan HDR nya dan untuk ini kita gunakan yang secara dan dan hai 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 bentar Hai coba kita setting dulu hai 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 mongmon hai 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 susah fokusnya ya guys barang kita guna Oh tadi rasionya emas ini kita matikan aja rasionya biar fokus ini kita buat yang tiga-tiga aja hai 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 cerah tapi agak blue Hai sebarang kita kita matikan aja di airnya Hai kalau dimatikan hdr-nya bisa fokus kita coba sekarang hdr-nya kita buat otomatis ya Hai sebenarnya ini masih proses belum selesai hari coba kita cek di galeri aja ini hasilnya Hai agak kuningan hai 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 coba kita post data dulu Hai karena ini HPnya sudah full internalnya jadi mungkin jual lain ya enggak bisa maksimal ini Hi Beli hai 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 ho hai 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 sekarang kita coba buat foto panorama ini bisa buat foto spare ini buat foto 3D nanti kalau kita upload di youtube nanti bisa bergerak mantap ini ya guys keren ini hasilnya nanti tinggal upload aja terlalu sekarang coba gunakan di dalam rumah tempat yang gelap lemahnya dia itu enggak mau fokus sarapan dulu sarapan dulu sarapan aku selamat menikmati 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 silahkan dicoba semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb